Bahkan Nanti Rompas menyebut jika Densus 88 Polri mengimbau untuk waspada aksi bela Palestina ditunggangi teroris Waaah Waaah Oh ya 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 sayang Ya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian nam suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira waktulhum badada wala tuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal adzim Allah wasmat Allah wasmat Al-Gurgi, sekarang ada warnanya loh baju pokok habay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel babi aldo bersama gue babi aldo youtuber ayat biasa yang tetap dan jangan lupa ngopi bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ya rabbal alamin wassalatu wassalamu ala syadil mursalin syadina muhammad salam revolusi akhlak semangat revolusi akhlak semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin panjang umur perjuangan merdeka Allah salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa penambah pahala sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah dalam sehat yang manfaat amin ya rabbal alamin oke guys konten kita kali ini adalah tentang kembali lagi Manguni nih mereka emang ngeselin guys gitu emang ngeselin makin sompak nih Andi Rompas bukan bertanggung jawab malah nuduh-nuduh orang lain radikal nih beritanya begini nih soal kerusuhan di Bitung Panglima Manguni Makasih Yau Andi Rompas nilai masa pro-Palestina itu radikal yang kan nyari perkara emang ya 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 radikal ya baku dapah jauh di jalan begitu jangan lama-lama kelihatan makin sompak nih Andi Rompas dia penasa benar Ormas Kristen Manguni yang radikal ini yang radikal intoleran dan biadab pendukung teroris Israel apakah merasa ada yang lindungi ya karena memang merasanya begitu umat islam mau sepada aja rapatkan barisan kalau gue sih udah kesel ya ya Jakarta ini kan udah gak ada sih coba eh Andi luar di Jakarta yuk untung loh belum ada perintah berangkat kita ini ya kita baca dulu beritanya baru kita lihat komentar netizen ya guys kita baca dulu beritanya beritanya kita baca baru kita lihat komentar netizen oke ini berita dari kilat.com telah terjadi kerusuhan di Bitung Sulawesi Utara antara kelompok pro-Palestina dengan Ormas Adat Manguni Makasih Yau kejadian ini lantas viral di media sosial dan membuat sosok Panglima Besar Manguni ya Makasih Yau Andi Rompas disorot Panglima Besar ah ngomong di media mulu loh ditungguin loh habis bahar loh udah dateng ke sana menurut Andi Rompas sendiri masa yang membela Palestina dalam aksi solidaritas di Bitung itu terkena radikalisme gigi dan lu ngatain orang pro-Palestina itu radikal ya siap-siap sayang ini 212 besok nih radikal semua berarti ya muncul loh pemerintah Indonesia radikal dong ya 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 hal ini diutarakan Andi melalui sebuah postingan di akun media sosialnya untuk menangkapi kerusuhan yang terjadi sebelumnya di akun postingan media sosialnya aja komentar ditutupin gak boleh oleh komentar tahil lalu nih dilansir dari dilansir di gilat.com dari facebook Andi Rompas pada Senin 27 November 2023 berikut adalah komentar Panglima Besar Manguni Makasihau terkait kerusuhan di Bitung tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api ini video rapat for kopimda sulut 2021 sudah kami ingatkan berkali-kali mari saling menjaga dan menghormati antar sesama wuih mengibarkan bendera Palestina bukan radikalisme justru mengibarkan bendera Israel itu dan kalian memang menabuh genderang perang kalian bawa sajam di jalan kalian bakar sobek bendera Palestina kalian bakar bendera Tauhid kalian sikat ambulan kalian radikal sudah lah kalau sekarang gak usah ngeles gitu aduh 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 Andi mengatakan jika sebuah aksi memang untuk kemanusiaan maka Manguni akan mendukung penuh apa kalau bilang Palestina itu ini orang sakit ini kayaknya iya sakit so iye nah udahlah kalau lu memang sakit jiwa lu terganggu mungkin atau otak lu gak nyampe yaudah tampu aja kenderaannya kapan dimana gitu yakin gue atau kita baywan gak eh udah biar lu banyak tattoo nya gak apa-apa ya ya serang juga ya tattoo lu tapi bantu dan dukung juga korban perang Ukraina yang sudah memakan korban 70.000 jiwa sedangkan jumlah total korban jiwa Presiden mencapai 14.758 orang sampai dengan hari ini tukasnya ngapain ke Ukraina sakit kuras ini orang maka demikian orang mas adat Manguni Makasio berani mengangkat bendera tempat kelahiran mereka emang kalian lahir di Israel ya aduh aduh tetapi bukankah negara Arab Saudi sendiri pun melarang sistem khilafah gak ada hubungannya sama khilafah ini aduh ini orang apa ya gak ada hubungannya sama khilafah lu makin-makin masuk ke agama Islam dan melarang simbol bela Palestina di negaranya itu Saudi jadi apa salahnya kami Manguni hanya menjaga tanah kami untuk bebas dari masuknya pemahaman radikalisme nanti kalau diserang kau minoritas nanti kalau umat Islam marah kau bilang minoritas iya somplak kondi sumpah bahkan Andi Rompas menyebut jika Densus 88 Pori mengimbau untuk waspada aksi bela Palestina ditunggangi teroris wah 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 iya 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 sayang iya alasan inilah yang membuat Ormas Manguni mulai bergerak untuk menjaga tanah leluhur mereka mm-mm tanah leluhur emangnya disana cuma lu doang eh aduh banyak sayang kakek-kakek gua juga disono dan sedikit penjelasan untuk barang tajam seperti barang yang sering dikatakan Manguni membuat tajam itu adalah Santi senjata tradisional dari suku Minahasa kalau di daya namanya mandau jan lanjutnya terus gak apa-apa gitu semua daerah bok punya senjata tajam tuh tradisional jangan dibawalah aduh wah lu jagoan lu Ndi sumpah lu jagoan ingat ya Noa Makassar udah dicari Karawang udah dicari gua ingetin aja aksi penolakan terhadap masa pro-Palisina kalau itu memang Ormas ini membawa semacam senjata yang disebut merupakan senjata tradisional aduh iya kan di oke guys sekarang kita lihat komentar netizen aja ya guys ya kita lihat komentar netizen disini gua rasa somplak ini kita lihat apa kata netizen let's go to twitter oke guys kita udah di twitter ini masih untung tuh twitter gue masih ditahan ya metwitter gak apa-apa deh kelihatan makin somplak ini yang dirompas dia merasa benar Rompas Kristen Manguni nih yang radikali toleran dan biadab pendukung teroris Israel apakah merasa ada yang lindungi iyalah kan pendukungnya salah satu capri sih ya Pak Prabowo kalau gak salah ya nah deket sama penguasa gitu ya lanjutkan Laskar Manguni babat yang radikal sampai ke akar-akarnya jangan kasih kendor tetap semangat di jalur yang benar gangs Yahudi Peseh babi tolol iya yang gue heran saudara gue Kristen kenapa bilang istilahnya lalu disana dihina-hina play infecting play infecting maling teriak maling dasar setan 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 kakak sikap pemerintah rakyat Indonesia jelas bela Palestina hebat banget bela Israel dan punya rakyat lain pemerintah harus tegas soal ini tangkap yang bersangkutan dan bubarkan normasnya sesegera mungkin tidak boleh karena perilaku yang bersangkutan dan normasnya membuat bisul konflik di negeri ini ya tuh berani nangkep wah yang ditangkap itu kalau MPI gitu ditangkap kalau yang berbau Islam kalau yang begini kayaknya kayaknya memang harus rakyat dan umat gitu yang bergerak gitu anti babi ini memang piaraan makanya kebal hukum coba lihat gambarnya bubarkan ekstrimis teroris manguni babi melakukan penyerangan dengan senjata tajam kemas aksi damai dan doa muslim bela Palestina menghancurkan ambulans dan pembakaran bendera tawhid dan palestina nah ini udah cukup bukti banyak mengibarkan bendera Israel meranggar permeneluh nomor 3 tahun 2019 bab 10 poin B nomor 150 C bersikap arogan tidak ada statement minta maaf malah menyalahkan pihak muslim nah itu yang paling asik cuman sayangnya begitu guys dibacot doang gitu ala kelamaan ini tabu aja genderangnya nih reman pelihara dipelihara oleh negara iyalah masa peliharaan lah ya kalau gak dipelihara mana mungkin yuk sudah lama kerjanya sweeping di bandara terhadap FPI Pak Ari Hamzah dan lain-lain piharaan gerombolan PKI Jokowi iyalah deket sama Pak Jokowi karena deket sama penguasa aja terus kalau deket sama penguasa kita takut gitu ngopi yuk sini sayang kalau mau ayo tidak ada yang namanya di NKRI ini mendukung menjajah apalagi Zionis Israel UUD 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 ya ada pemerintah harus bijak ormas ini harus segera dibubarkan dan mereka pun terang-terangan FPI bisa dibubarkan kenapa yang terang-terangan ini tidak bisa dibubarkan karena deket dengan penguasa begitu kan bubarkan mangoni ormas radikal pendukung Zionis wah setan dia yang mulai rusuh dia yang mundur radikal orang lain harusnya dulu dihabisi semua nih sama Laskar Jihad aswaja wah ada waktunya sayang kami sudah siaga jihad kami sudah siaga jihad ya sudah ada komando siaga jihad tinggal tunggu perangkatnya aja kami sudah siaga ini sudah kafan sudah bawa Israel dan pendukungnya ya sama-sama mau menang sendiri dia yang berbuat jahat dia yang menuduh orang lain jahat waktunya memang iyalah emang begitu mangoni yang nyerang mangoni yang radikal eh malah nuduh pro-Palestina play victim mirip banget sama Zionis Israel mirip dan gue yakin kalau mereka di Israel juga dibuang bagaimana nih aduh backing backingnya nih nah kan ya untuk fokus mendukung Presiden Jokowi Dodo ya kan iya hancurkan mangoni tidak berguna buat bangsa dan kehidupan NKRI kenapa polisi tidak berani membubarkan ya itulah karena dekat sama penguasa kalau gak ada yang melindungi apakah berani sekarang itu sekarang aja sekarangnya cuma disini coba turun ke jalan ini yang di Jakarta udah gak usah lama-lama ya gue mau prepare ke arena 212 untuk bela Palestina ya gue mau dateng ke Sonor itu masa masa-masa sebanyak itu akan gue bilang radikal dateng deh mangoni ya dateng di 212 atau 212 yang datangin kalian sebutin tempatnya kapan, dimana itu aja dari gue gue minta maaf kalau ada salah sampai jumpa di konten gue berikutnya bila topik walidayah warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk dong ayo dong yuk yuk gas gak nih gas bismillahirrahmanirrahim guys sekarang ada babay roland babay roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ada 3 rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gue paling suka pisang keju ini gue dulu yang nyobat ini dia itu kayak crunchy-crunchy gitu depannya itu yang nyobat di depannya terus di dalamnya empuk ya Allah udah gak usah lama-lama kalau kepingin langsung pesen aja itu ada nomor WA-nya nanti gue kalah cantumin ada juga IG-nya langsung pesen langsung pesen murah nanti detanya itu 36.000 kalau gak salah ya oke 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 sub indo by broth3rmax